Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat Pertungguan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 7 SMP kurikulum merdeka tepatnya pada bab 1 bilangan bulan Yang kita bahas adalah mari kita periksa halaman 20 Nomor 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini gunakan tanda positif atau negatif untuk menunjukkan besaran Nomor 1, diketahui bahwa A adalah titik 0 km Titik 0 km 3 km sebelah utara A dinyatakan sebagai positif 3 km Bagaimanakah menyatakan titik 5 km di sebelah selatan A? Kita jawab Untuk I1 Yaitu Titik 5 km di sebelah selatan A dinyatakan dengan Negatif 5 km Ini 2 Apabila rugi 200 rupiah dinyatakan sebagai negatif 200 rupiah Menyatakan apa positif 300 rupiah Sekarang kita jawab I2 Jadi positif 300 rupiah dinyatakan dengan untung Nomor 2 Diberikan bilangan-bilangan sebagai berikut Jadi ini mulai dari negatif 12 Negatif Positif 7 0 dan seterusnya Pertanyaan I1 Manakah yang merupakan bilangan positif Dan mana pula yang bilangan negatif Kita jawab Kita ambil dulu I1 Jawaban untuk bilangan positif Adalah Positif 7 Positif 0,6 Dan Positif 25 Kemudian Bilangan yang negatif Adalah Jadi kita cari disini negatif Negatif 12 Negatif 3 Dan Negatif 8 Per 3 Pertanyaan I2 Mana yang merupakan bilangan bulat Dan mana pula yang merupakan bilangan asli Kita jawab dulu Bilangan bulat Yaitu Negatif 12 Negatif 3 Nol positif 7 Dan Positif 25 Jadi Inilah yang masuk bilangan bulat Sedangkan bilangan asli Adalah Positif 7 Dan Positif 25 Nomor 3 Tanda titik-titik Pada garis bilangan yang bersesuaian dengan bilangan berikut Jadi ini Ada Negatif 5 Positif 3 Kemudian Negatif 2,8 Dan Positif 3 Per 5 Kita akan tunjukkan pada garis bilangan di bawah ini Oke Kita jawab Kita buat garis bilangannya Kita ambil dulu Posisi Negatif 5 Adalah Di Ini Jadi ini sudah ditandai dengan Lingkaran warna merah Kemudian Positif 3 Lalu Negatif 2,8 Berada di sini Jadi ini Menghampiri Negatif 3 Dan Positif 3 Per 5 Ada Antara 0 Sampai Dengan 1 Nomor 4 Bandingkan pasangan Bilangan-bilangan berikut itu Ini dengan Menggunakan Tanda pertidak Kesamaan Nah Jadi Kita jawab Sini Mulai dari I1 I1 Negatif 3 Positif 5 Nah Jadi Lampang pertidak Kesamaan yang tepat adalah Kurang dari Ini dibaca Negatif 3 Kurang dari Positif 5 Jadi selalu Yang kecil itu Ditunjuk Seperti ini Kita ambil Soal nomor 2 I2 0 dengan Negatif 7 Nah kita lihat disini Mana besar 0 dengan Negatif 7 Tentu Lebih besar 0 Maka yang kita tunjuk Adalah Negatif 7 Dibaca 0 Lebih Besar Daripada Negatif 7 Kemudian I3 Kita tulis soalnya Negatif 1,6 Dengan Negatif 2,4 Kita lihat Mana yang besar disini Mana yang kecil Yang kecil disini adalah Negatif 2,4 Jadi Kalau Bilangan negatif itu Tambah besar bilangannya Tambah Kecil nilainya Makanya disini Yang kita tunjuk Adalah Negatif 2,4 Kita baca Negatif 1,6 Lebih besar Dari Negatif 2,4 Kemudian I4 Ini kita Bagi Dua Jawaban Jawaban pertama Kita ambil Angka-angka Dari Besar Ke kecil Jadi disini Positif 1 dulu Kita urutkan Baru negatif 2 Baru negatif 5 Baru beri Lambang Pertidaksamaan Positif 1 itu Besar dari Negatif 2 Dan Negatif 2 itu Juga besar Daripada Negatif 3 Berikutnya Kita urut Dari kecil Ke besar Jadi Negatif 3 Negatif 2 Dan Positif 1 Nah sekarang Kita tunjuk Yang kecil Berarti Negatif 3 Kurang dari Negatif 2 Dan Kurang lagi Dari Positif 1 Nomor 5 Nyatakan Nilai mutlak Dari Positif Pertama Pertama Kita jawab Yaitu Nilai mutlak Dari Positif A16 Adalah 16 Jadi Yang dimaksud dengan Menilai mutlak Mutlak itu Kita hilangkan Lambang Positif Ataupun Negatifnya Berikutnya Nilai mutlak Dari Negatif 9 Per 7 Adalah Positif 9 Per 7 Atau Kita hilangkan Jadi 9 Per 7 Kemudian Pertanyaan berikutnya Tentukan Bilangan-bilangan Yang nilai mutlaknya 9 Dan 0 Berturut-turut Jadi Kita jawab Nilai mutlak Dari Angka 9 Dan 0 Secara Berturutan Berturut-turut Adalah 0 Dan 9 Setelah Pembahasan kita Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh